Warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Kali ini Pak Arianto muncul lagi Bersama Panjenengan Dan kali ini saya akan Membahas masalah Peralatan bagi seorang Penghobi tanaman buah Tentunya kita sebagai Penghobi tanaman buah itu harus ada Beberapa alat Untuk memakseskan Apa yang kita lakukan Kan tidak bisa kita Hanya memunyakan tangan saja Ya ini kita perlu alat-alat Pendukung dari Untuk terlaksananya hobi kita Sehingga sesuai dengan nanti Kita harapkan memberi kemudahan pada kita Di antaranya apa Ini seorang penghobi Tanaman buah atau pertanian Semacam ini Itu setidaknya harus punya ini loh Gunting kayak gini Tidak salah-salah ini Tajam sekali Kayak gini Ini mereknya apa nih Pak Perlu merek enggak Wipro ya Ini bagus ini Ini ketajamannya luar biasa Apa ya misalkan Ya ini contoh ya Ini tak potong ini ya Apalagi kayak gini ya Yang besar ini Ini salah satu Alat yang diperlukan Jadi Panjenengan kalau memang ini Betul-betul istilahnya Menekuni Dunia Tanaman Dunia buah-buahan Harus mempunyai Perlatan seperti ini Tidak asal-asalan ya Karena salah-salah nanti hasilnya tidak bagus Ini bisa tol Tanamannya bagus Terus juga Ini Nah ini sederhana Tapi sebenarnya ada alat lagi Yang kayak itu loh ya Kayak pacul loh Papa itu Ya tentu pacul juga Otomatis nanti diperlukan Tapi yang dingat-dingat seperti ini Ini cetok Cetok ini tapi bukan cetok biasa loh ini Cetok Cetok ini Pinggirnya itu ya Saya apa namanya Saya gerendos Jadi tajam sekali Ini kemudahan Mudah apabila kita itu Menyiangi tanaman Dan juga Apa namanya itu Untuk Menyiangi Menyiangi Apa Tanaman Menyiangi tanaman kayak gini ya Ini contoh ya Ini coba dicilik-cilik Ya Ini Ini kecil aja Loh Loh Lantap sekali Ini juga berfungsi ini Ini misalkan kebetulan ada suket Enggak mas ya Coba ya Ya ini Ya ini misalkan Tajam sekali Ini Apalagi suket-suketnya kayak gini Coba bisa suket sebentar ya Kat sini ya Sebentar Maaf ya Ya seperti ini ya mas Misalkan Misalkan Tajam sekali Ya Ini Melebih arit Ya Ini Langsung bersih ya Gimana Sip Sip Ini Kita Gerentol ini ya Tidak Bukan cetok biasa Kita Cetok biasa Itu cetok ya Cetok ini Kita gerentol Pandep Terus ini fungsinya lagi Juga seperti ini Ini Mari mas Ini seperti ini ya Kita Membuat Sekalenan Atau selokan Ini Coba ya Mudah kan Bagus kan Kita bukan Meningkar Ya Kayak gini Ya fungsinya Kayak gini Tadi yang Apa namanya Itu yang cetok Ini maaf Kesana kemari Ya Cetok Tadi berfungsinya Kayak gini Ini cetok Terus geraji Juga Berfungsi ya Geraji ini Tuduhannya Tuduhannya adalah Untuk memotong Seperti ini ya Ini kan Kemarin tinggi ya Kalau kita pakai Gunting Gunting seperti tadi Terlalu besar ya Agak sulit Kita geraji Seperti ini Ini bekasnya ya Bekasnya geraji Ini Kita tahu Pandep Fungsi geraji Ini salah satu ya Ini Tuh ya Terus Selain itu lagi Ada lagi Ini linggis Linggis Tendep tahu sendiri Fungsi linggis ya Untuk apa namanya Fungsinya apa Dalam hal ini Kalau kita itu Menanam Seperti ini ya Sisi mas Ini kan Ya Misalnya kita menanam Ini calon Ini sebenarnya Yang saya tanam disini Ini adalah calon Untuk Pembuatan taburan pot ya Karena kadang-kadang Karena Kalau apa namanya ini Kan sudah lama Ditanam di tanah Itu Akarnya sudah menancap Jadi kalau kita Cabut begitu saja Kesulitan Untuk itu Perlu kitanya Ya linggis ini Ya Hamet Ya kayak gini Nanti kita dongkel Kayak ini Ini pakai Fungsi linggis Itu salah satu Apa nam Fungsi dari Alat-alat yang kita Yang akan Kita gunakan Ya Jadi nanti Mungkin juga perlu Alat lagi Setidaknya Ya inilah yang Kita harus kita Kita miliki Itu ya Geraji Linggis Gunting Apalagi ya Itu harus punya Kalau kita tidak punya Ya Ya kesulitan Kalau pun ada Yang tidak Proposional Ya kalau ini Memang Hasil potongannya Itu bagus Jadi tanamannya itu Kelihatan Rapi Kalau dipotong Pakai ini Coba kalian Misalkan potong Pakai gunting Biasa Kadang-kadang Tidak terdas Karena untuk Ranting-ranting Seperti ini Ini namanya Gunting-ranting Gunting-ranting Dan cabang Ini memang Untuk Pogopi tanaman Harus kita punya Nah itu mungkin Sekilas Saya sambil lihat Tanaman saya ya Sekilas Tentang masalah Peralatan Ini penting sekali Ya kita miliki Untuk memudahkan Cara kita kerja Dalam berhubi Ya demikian Pemirsa Yang dapat saya sampaikan Semoga Yang Yang sepilih Kayak gini Ini Bermanfaat Bagi penjenengan Khususnya Penghubi-penghubi Yang baru Ya Kita punya Peralatan Ini Ini peralatan minim Ya mungkin Ada lagi Kayak Pacul Ata garu Apa-apa Itu Itu bisa Ditambahkan Ini setidaknya Peralatan ini Kita punya Bisa jalan Itu ya Pemirsa ya Demikian ya Pemirsa Yang dapat saya sampaikan Semoga Apa yang saya sampaikan Ini bermanfaat Jangan lupa Ikuti Video kami selanjutnya Apa namanya itu Itu Tekan Klik Pertama subscribe Terus Tekan Klik Like Dan juga Apa namanya itu Tekan lonceng Terus Jangan lupa komentar ya Sekarang komentarnya yang Istilahnya itu Yang membangun Tentu Insyaallah Bantengan nanti Ya Semoga dapat Bermanfaat Dari apa yang saya sampaikan Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih